Pemirsa petugas Satres Krimpol Res Parepare mengakhiri aksi bejat seorang dukun yang tega mencabuli anaknya. Kedua korban yang baru berusia 8 dan 10 tahun menjadi korban kebuasan pelaku sejak 1 tahun belakangan. BR, kini harus mendekam di ruang tahanan setelah terbukti mencabuli EI dan AGA, dua bocah berusia 10 dan 8 tahun. Ironisnya, kedua korban tidak lain adalah anak dirinya sendiri. Aksi bejat pria 44 tahun yang sehari-hari berprofesi sebagai dukun di Parepare, Sulawesi Selatan ini dilakukan saat rumah sepi. Kisah pilu pencabulan terhadap anaknya sendiri terjadi sejak setahun silap, tepatnya pada akhir tahun 2019 lalu. BR luasa memuaskan nafsunya dengan mengancam korban jika berani melapor kepada ibu gandung mereka. Aksi baru-baru berakhir setelah korban mengadu kepada sang nenek yang melaporkannya ke polisi. Berdasarkan keterangan dari pelaku sendiri, untuk baik EI maupun AK sudah dilakukan cabul ini semenjak akhir tahun 2019 sampai 2020 bulan April. Selain menahan pelaku, polisi pun juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitasnya sebagai dukun. Atas perbuatannya, pelaku pun dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Pada-Pada Selawesi Selatan, Iksan Ansari, INews, Melaporkan.